Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di Youtube channel ini Mohon maaf gue ada setahun gak Nge-upload video Kemarin itu Gue ketemu sama Tweetnya Mas Ferry Disini Dia menarik banget, dia membahas Tentang penurunan bunga Nah Makanya ini langsung aja Gue tanya ya ke teman-teman Apakah lo sedang menjalani KPR? Jika iya Apakah KPR lo bunganya sedang floating? Jika iya Maka lo harus tonton ini sampai habis Nah, jika KPR lo Bunganya sedang floating, maka Coba pergi ke banknya Dan ajukan penurunan bunga Misalnya nih, waktu ngambil KPR dulu Itu tuh lo dapet Bunga fixed rate 4% Selama 3 tahun Kemudian di tahun keempat Lo udah masuk tahun keempat nih sekarang Dan bunganya jadi 13% Ngikutin market gitu ya Nah 13% ini Yang lo bisa minta penurunannya Penurunan bunganya Dan ketika lo ajuin Itu ajuinnya resmi Jadi lo telepon dulu ke banknya Atau lo ketemu dulu sama sales KPRnya dulu Eh, gue mau ngajuin penurunan bunga nih Bisa gak? Jika bisa Gimana caranya? Dari pengalaman gue Itu gue disuruh Apa Gue dikasih sebuah template Surat kosong gitu Terus udah gitu Kemudian gue isi suratnya Nama gue ini Pinjaman gue segini Gue ingin mengajuin penurunan bunga Terus udah gitu Di approve Yang tadinya kena 13% Jadi kena 11% Lumayan itu 22% penurunan Bunga floating Nah Yang penting disini adalah gini Istilahnya penurunan ya Bukan keringanan Kalau penurunan Itu Bunganya diturunin Tapi masa pinjamannya Tidak berubah Jadi misalkan Sisa pinjaman lo itu Sisanya 13 tahun Nah Lo minta bunga diturunin Tapi ya Yaudah gitu Tidak ada konsekuensi Terhadap masa pinjaman lo Nah Jangan minta keringanan Ini sebenarnya masalah terminologi Mungkin beberapa bank beda Tapi Yang pernah terjadi Di covid itu Adalah orang-orang Minta keringanan bunga Dan yang terjadi adalah Bunganya diturunin Tapi Sisa Sisa masa pinjaman lo Yang 13 tahun Jadi 15 tahun Bisa manje bohong Kalau kayak gitu kan Berarti Cuman cicilannya Lebih ringan Tapi lo harus nyicil Lebih panjang gitu Enggak Lo gak mintain kayak gitu Lo gak perlu minta kayak gitu Bahkan itu jatuhnya Nantinya jadi lebih mahal Lo mintanya penurunan bunga Jadi Gini Step pertama adalah Telepon banknya Bisa apa enggak Apakah ada template surat yang lo harus isi Ajukannya penurunan bunga Bukan keringanan bunga Nah Kemudian Setelah mereka bilang bisa Lo konfirmasi sekali lagi Ini nih Masa pinjamannya Sisanya tinggal Sekian tahun Apakah berubah atau tidak Jika berubah Misalkan dari Yang tadi sisanya 7 tahun Jadi Malah 9 tahun Mendingan gak usah Ya Ngerti ya Sebenarnya seberapa besar sih Dampak penurunan bunga Ini gue kasih tau ya Gue kasih lihat Kita pakai simulasi Kalkulator yang gue pernah bikin Oke Kalau teman-teman tau Ini adalah Kalkulator KPR Yang gue pernah bikin Setahun yang lalu Dan Banyak yang udah Maka juga Jadi gini Misalkan nilai rumah lo Adalah 500 juta Kemudian DP lo Waktu itu 20% Jadi nilai pinjamannya Hanya 400 Kemudian Tenornya Itu Waktu itu 15 tahun Oke Waktu itu lo dapet Kemudian Waktu dulu Lo dapet fix rate-nya 4% Dan fix tenornya Selama 3 tahun Jadi sisanya 12 tahun Itu Dapet floating rate Nah floating rate-nya Sekarang nih Sekarang lo udah mau masuk Di tahun keempat Dan lo dapet Katakanlah 13% Nah Bentukannya seperti yang di kanan Lalu dapet Cicilannya Itu 2,9 Tapi Ansuran di masa floatingnya Jadi 4,6 Oke Nah Yang lo minta Ajukan Penurunan bunga Itu yang ini Gue kuningin Yang ini Katakan lo minta penurunan bunga Dari 13% Maka Biasanya mereka akan Ngasih 2% Ini 11% Lihat disini ya Nah Semua yang gue kuningin itu Lo lihat ya Semua yang gue kuningin itu Lo lihat Oke Nih Katakanlah Lo Minta penurunan bunga Dan jadi 11% Lihat ya Yang tadinya Total bayar bunga 375% Sekarang jadi 316% Beda 60 juta Siapa yang gak mau Ngehemat 60 juta 60 juta bisa kita Beliin Banyak hal Bisa dijadikan Mudah usaha Kontor sabana Dapet berapa Jadi Jangan takut Ajukan penurunan bunga Minta penurunan bunga Kalau gak bisa Yaudah Gak apa-apa Tapi setidaknya Itu adalah Sesuatu yang lo bisa minta Masalahnya gini Bank tidak akan Dengan sukarela Menawarkan Mereka tidak akan Dengan sukarela Menawarkan Eh bunganya turun ya Bunganya turun ya Enggak Itu harus diminta Oke Gitu aja dari gue Semoga bermanfaat Sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Udah nonton videonya sampai akhir Kalau lo suka sama videonya Atau menemukan video yang bermanfaat Jangan lupa klik like Dan share juga ke teman-teman lain-lain Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan tombol notification Kalau lo punya topik yang ingin gue bahas Tolong tulis aja di kolom komen Biasanya gue ngebahas tentang KPR Kepemilihan rumah perdana Bangun rumah Dan tips bangun karya Bagi teman-teman yang baru gue sekolah Sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh